Suatu ketika, sejumlah murid salah satu kelas DSD sedang menjalani pelajaran agama. Dengan penuh semangat, seorang guru bernama Udin sedang memberikan pelajaran yang membahas mengenai surga. Usai memberikan penjelasan mengenai surga, sang guru lantas memberikan pertanyaan kepada seluruh muridnya. Berikut percakapannya, Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Tanya Udin, saya pak, saya, teriak seluruh murid. Dari seluruh anak yang mengajukan diri, rupanya ada satu murid bernama Ucok tidak ikut berteriak. Hal itu membuat sang guru kembali bertanya. Yang mau masuk surga tunjukkan tangannya, tanya Udin lagi. Saya, teriak para murid berlomba-lomba mengangkat tangannya. Lagi-lagi, Ucok tetap diam tak bergeming. Demi memacu semangat muridnya, dia pun kembali bertanya. Yang mau masuk surga ayo berdiri. Mendengar itu, seluruh murid berdiri, kecuali Ucok yang tetap diam dan malah disibukkan dengan bukunya sendiri. Merasa ada murid yang tak bersemangat, Udin pun menghampiri Ucok dan bertanya, Ucok, kamu mau masuk surga enggak? Mau dong, pak, jawab Ucok. Terus kenapa kamu enggak berdiri? Lanjur Udin penasaran. Lah, memangnya mau berangkat sekarang, pak.